Selamat pagi semua mahasiswa kelas 3A ABK sampai jam 10.54 baru ada 15 orang 17 ya karena tadi telat linknya dibuat oke langsung saya rekam langsung saya mulai hari ini kita lanjutkan diskusi kita mengenai software ACL yaitu dengan menampilkan video kelima video kelima adalah importing delimited file apa itu delimited file lalu bagaimana cara mengimport atau membacanya di hi guys your welcome SL oke oke ya jenny sudah melihat tampilannya kelihatan kelihatan pak oke kita mulai ya jadi cara belajarnya kalau belajar software dari jarak jauh adalah dengan yang namanya demonstration concept jadi software itu didemokan dikerjakan dijalankan tapi oleh orang lain melalui video atau bisa juga orang itu datang ke kelas gitu ya mendemokan seperti seller-seller software itu biasanya menggunakan metode demonstration concept lalu anda melihatnya memahaminya tapi anda tidak mengerjakan apa-apa ya karena kalau anda sambil mengerjakan apa-apa waktunya habis baru install aja udah 2 jam habis waktunya jadi anda lihat aja lalu anda dibekali dengan buku biasanya gitu ada buku panduannya user guide lalu anda kerjakan kembali di rumah jadi kalau anda sudah melihat kata-kata para pakar psikologi dalam proses belajar melihat itu paling tinggi mengerjakan paling tinggi di bawah itu melihat baru mendengar baru membaca jadi kalau ada yang mengerjakan anda lihat itu tinggi sekali daya-daya mengertinya daya serap atau daya mengertinya tinggi sekali lihat aja gitu oh gitu nah setelah itu anda kerjakan sendiri harus kalau nggak nggak jadi tuh anda nggak bisa apa-apa nanti UAS nilainya kayak kemarin bisa 20-10 gitu ya anda harus kerjain tapi diberi buku panduannya diberi buku-buku-bukunya nah anda kerjakan sendiri di rumah software-nya diberikan nah saya sedang memproses untuk mengirim software-nya karena kemarin nggak bisa dikirim pkewa ya begitulah cara belajar yang cepat mengenai software jadi adalah waktu kalau saya ngajar training dalam 2-3 hari aja orang bisa ngerti 50% dia bisa mengerti 50% lalu dipraktekkan sendiri nambah 20% 30% jadi rakyat 80% dikuasai dalam waktu singkat tapi kalau anda praktek di lab itu banyak waktu terbuang-buang mulai dari ngidupin komputer ngetik-ngetik pendahuluan install-install waktu ini terbuang yang sebenarnya bisa anda lakukan sendiri di rumah tapi anehnya orang yang nggak mengerti konsep ini malah memprotes saya pak kok training software nggak ada prakteknya lah itulah prakteknya inilah prakteknya ada orang yang mengerjakannya kita lihat itu praktek namanya tapi bukan kita yang mempraktekan terus kok bukan peserta yang mempraktekannya terus saya bilang kalau peserta mempraktekannya memulai aja ada 2 jam nanti mengerjakan soal-soal yang dasar-dasar banget ngisi data aja 1 jam habis waktunya jadi cara pintas yang paling baik adalah dengan demonstration konsep seperti sekarang sekarang Samuel kalau walaik mendemokannya kita melihatnya lalu kita mencoba memahaminya dengan saya jelaskan saya tanya anda bertanya kalau udah pakai cara begini nggak ngerti juga ya sudah tanyalah pada rumput yang bergoyang ya kayak saya ya tanya pada rumput yang bergoyang gitu berarti anda disananya yang nggak benar kenapa berarti anda tidak konsentrasi di belakang-belakang sana dia buka pura-pura lihat laptop padahal buka internet gitu kan nah jadi ya kan sudah saya bilang kalau kuliah online saya nggak bisa mengontrol anda 100% ya malah saya nggak tahu apa yang anda kerjakan di belakang-belakang itu benar-benarkah memperhatikan saya atau dia main game itu nggak bisa dikontrol makanya kuliah online itu hanya berhasil bagi orang-orang yang punya kesadaran bukan belajar yang besar kedewasaan dalam belajar nah kalau mahasiswanya masih kekanak-kanakan ya dalam belajar itu kejar-kejaran dengan dosen umpet-umpetan ngakal-ngakalin dosen ada itu mahasiswa kayak begitu di kelas ini misalnya siapa ya kadang masuk kadang nggak kalau tugas dikerjain orang lain nyontek sana nyontek sini ada mahasiswa kayak gitu tapi nggak di polban nggak banyak nah itu nggak akan bisa kuliah online hancur sudah dia seperti nggak belajar apa-apa jadi jangan disalahkan kuliah online kuliah online itu bagus di Eropa di Amerika sana dipakai separuh kuliah sekarang kuliah online kalau anda kuliah di luar negeri caranya yang salah gitu ya mahasiswa yang tidak siap nah ini kayak Dina ya dia nunduk-nunduk mungkin dia mencatat kalau kita berpikir positif Dina nunduk-nunduk mungkin mencatat tapi bisa juga dia nunduk-nunduk karena ngirim SMS WA nah di belakang tuh kelihatan ada berdua tuh siapa tuh namanya berdua ya dia lagi memperhatikan penjelasan saya gitu kan tapi kalau berpikir negatif dia main game berdua di belakang gitu bisa aja ya nah begitu kira-kira nah sekarang kita kembali ke sini ya jadi ada yang namanya delimited file delimited file itu adalah file yang isinya data-data teks nah jadi kemarin kan saya tanya apakah data teks bisa diolah pakai ACL ada yang bilang bisa ada yang bilang nggak sebenarnya jalan tengahnya yang bener adalah bisa asal teks itu disusun dalam bentuk delimited jadi kalau teks itu dalam bentuk surat paper seperti di word nggak bisa tapi kalau disusun dalam bentuk delimited bisa apa contoh data atau file delimited yang pernah kita pelajari sebenarnya udah pernah dipelajari kalau kurikulum menurut kurikulum ya jadi kalau anda misalnya belajar pengantar teknologi informasi tiga tahun yang lalu itu ada pelajaran microsoft word nah di akhir pelajaran microsoft word itu ada topik namanya mail merge membuat satu surat yang sama tapi alamat nama yang dituju itu beda-beda diganti-ganti nah itu kan data data delimited diambil dari data delimited yaitu data yang bentuknya record baris-baris gitu record ya terdiri dari potongan-potongan data yang disebut dengan field ya oke saya coba tulis di WA juga ya biar anda punya catatan ya nah ini ya jadi data delimited adalah data teks yang disusun dalam bentuk field dan record nah ya contohnya dalam mata kuliah PTI saat belajar software microsoft word topik mail merge jadi misalnya contohnya Dina ya Dina Dina apa Dina ini apa misalnya Bapak Ibu Nona Miss Miss Dina kan jabatannya apa manager alamat buah batu 007 kota Bandung nah itu ke sebelahnya Nur nah Nur itu nyonya ya ya karena agak senior wajibnya nyonya Nur ya Nur kemudian staff di jalan Cipoyum Indah 007 misalnya kota Bogor nah itu itu delimited file itu delimited data delimited data teks itu kan teks kalimatnya tapi dia dipisahkan oleh koma-koma kemudian dibagi menjadi field-field-field kalau anda belajar database anda paham konsep itu kemudian susunan data field-nya membentuk baris yaitu 2 baris bisa 2 ribu baris bisa 20 ribu baris nah data seperti itu bisa dianalisa dengan ACL nah gitu maksudnya ya kita lanjutkan videonya sekarang kemudian di video ini saya akan menunjukkan bagaimana mengimport file delimited ke environment nah sekarang data delimited itu kan ada dimana-mana ada di mailman ada di word ada di mana-mana lah suatu saat gak selalu harus begitu ya suatu saat kita perlu add perlu audit nah gitu kan gak selalu juga data yang di audit harus delimited bisa juga number segala macam kebanyakan angka ya number suatu saat perlu maka data itu harus diimpor di reading reading itu artinya diimpor dimasukkan ke ACL nah gimana caranya nah ini dia video ini ya sekitar 4 menit ya so i wanna show us the folder ACL 105 Foundation nah semua data-data yang mau anda pakai untuk latihan nanti juga untuk ngerjain tugas itu ada di folder sekali lagi ACL 105 foundation boleh gak saya ubah foldernya boleh aja tapi ini kan standard ya kalau anda belum ubah nah disinilah file-file latihannya nah untuk delimited ada di mana? ada file-file mana yang disebut delimited disini? ini dia active directory user jadi kalau suatu perusahaan skala menengah dan besar dia menggunakan jaringan internet maka setiap user itu diberi password username hak akses itu namanya directory directory user user active directory user jadi pemakai-pemakai aktif dikasih itu nah kumpulan dari data-data itu biasanya bentuknya teks jadi dia disebut delimited nah kita mau periksa apakah dalam membuat password membuat username segala macam udah bener apa enggak menurut ketentuan kebijakan manajemen TI di perusahaan dan seterusnya maka kita perlu audit jangan-jangan dari data ini bisa kelihatan ada ada ketidakberesannya kebetulan datanya delimited ini ada tulisannya del ya del file jadi ada kalau kalau dalam acl itu atau dalam ini ya ada data tulisannya del file atau ada juga sebagian dat gitu ya nah itu adalah delimited will be important of course when you look at this nah kalau kita klik data itu kayak gini bentuknya tuh ya kan kayak tadi kan kayak data mailman tadi tuh ya jadi datanya dari record record begitu ya record 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 ada 45 record ini itu dipisahkan oleh koma 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 nah ini data apa sih sebenarnya ada kolomnya nih account disable jadi setiap karyawan di perusahaan itu kan dikasih account untuk menggunakan internet komputer dan sebagainya kalau accountnya di disable tidak tidak bisa digunakan karena dia sudah keluar atau karena dia buat salah atau sebag-sebag lain ya maka admin jaringan itu akan mengubah statusnya jadi dari true menjadi false true artinya iya false enggak ya nah jadi false itu artinya jalan accountnya kalau true enggak nah itu data data itu di admin disimpan dalam metode limit kemudian tanggal berapa creation deed tanggal berapa dibuat kemudian employee ID nomor induk karyawan tipe employee type dia primary itu artinya karyawan utama boss manager pimpinan generic yang biasa saja atau untuk keperluan pribadi person kemudian namanya jones koma listen nah kalau dia namanya ada dua kata gitu ya pakai tanda petik gitu pakai koma di nah ini cara menulis delimited kemudian OU singkatan OU itu ini disable disable user ya add username logo nah gini-ginilah data-data seperti ini kadang-kadang perlu di audit juga gitu tidak hanya data-data teknis seperti admin jaringan ini bisa juga tadi kan mail mod surat menyurat misalnya ya dan lain-lain lah pokoknya data yang teks tapi dalam bentuk rekod nah itu nanya dari ini oke kita lanjut ya jadi data tadi bentuknya begini tentu saja ini belum bisa dianalisis tidak dikenal oleh ACL kalau datanya begini harus di import atau di reading dulu this is a delimited file separated by comma so we are going to see how to import this file into ACL environment right away so I cancel this then ya kita jalankan software ACL-nya karena kemarin kita tinggalkan dalam keadaan begini kemarin ya jadi ini masih tampil ya tapi ini bisa dibuang ini tampilan terakhir namanya ya then I go to my ACL environment still on the same project data access oke project-nya masih sama nggak? nah kalau file delimited-nya mau dimasukkan dalam project atau audit program yang sama ya ini tetap ini data access tetap terus kita pilih data tapi kalau kita buat project baru ya file new atau project ini kita tutup buka yang lain ya file open I go to sorry I go to data from data go to disk ya ya jadi delimited-nya ada di komputer kita dalam bentuk disk disk ya ada di hard disk ini ya kita tambahkan ke project yang sudah ada ya klik yes then termasuk ya udah tinggal pilih keluarlah seperti ini namanya apa kemarin ini istilahnya seingat data definition result ya oke kalau dari mainframe pilih IBM mainframe mini komputer dari PC pilih ini saya pilih I pick this that delimited file so instead of sees it as PCs and all other types of computer jadi kalau di data text yang dikenal oleh PC dia dibuat dalam bentuk kode ASCII tapi kalau data text yang dikenal oleh server IBM mainframe itu di dalam bentuk ABCDIC tapi gampangnya udah PC aja pilih PC karena kita ambilnya dari komputer kita so once I click next nah begitu anda klik next nah sini ada pilihannya pilihlah delimited text file ya bukan Excel kalau salah gimana ya nggak bisa dibaca ya ya you see it's Excel sees it as delimited text file so we click next nah ini hasilnya sementara eh data yang tadi itu data yang tadi agak ini agak rapi ya dari kan bertumpuk karena agak rapi deh oke nah tapi masih kita kita setting setting lagi you can see automatically because yes otomatis setiap data itu dibuat kolom-kolomnya tadi kan sudah ada kolomnya tadi nama kolomnya udah ada ya tapi tadi nggak dipakai nama kolomnya harusnya ini pilih ini nih use first row as field name nah ini kan nggak kalau pakai ini disini ada nama-nama kolomnya yang tadi di awal yang asli tadi ya oke Excel has been able to recognize it as a delimited file and it has also seen that is a comma delimited file so this option has been selected so but you notice that tapi bisa juga data text itu tidak dipisahkan oleh koma tapi oleh tab oleh titik koma nah bisa juga ya nah jadi ini kita pilih karena tadi koma aslinya kita pilih disini koma the columns or the endings are not properly placed they are not the way we want it to be so the reason tentu saja tampilan ini tidak seperti yang kita inginkan belum ya judul kolomnya kan nggak ada tuh nah jadi ada setting-setting yang harus kita lakukan lagi is because this option is not checked use first row as field name so we once we nah itu dia karena ini tidak kita pilih begitu kita klik use first row as field name langsung nama-nama kolom yang tadi ada di aslinya langsung keluar nah itu kan lebih jelas jadi kolom ini data apa kolom data apa check it automatically you know the field name jumps to the first row so once we are done with that we just click next nah jangan lupa kalau sudah kita baca kita setting kita rapi-rapiin tadi jadi dia langsung berubah ke dalam bentuk .fel ya artinya sudah siap dianalisa oleh acl .fel kasih nama anda kasih nama lain ya boleh nggak nama asli boleh tapi nanti ketimpa nama lain aja ya baiknya nama lain terserah namanya apa ini data apa and we give it a name it uses does active directory users nah kalau dalam dunia jaringan itu dikenal active directory user data kayak gitu ya jadi add user boleh kita kasih nama itu then we click save click next nah maka strukturnya ini strukturnya sudah ada field name-nya ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ini kolomnya ini nama kolomnya ini tipe data datanya jadi tipe data text yang bisa di analisis oleh software acl adalah text dalam bentuk ASCII bisa juga edibisi tadi nah jadi itu yang lainnya nggak bisa jadi makanya tadi saya bilang surat-surat makalah nggak bisa nah number of field berarti jumlah kolom record length record length itu artinya panjang panjang data ya panjang data dalam satu baris oke value dia oke terus finish selesai 6 6 udah karena tadi kita sedang membuka project namanya data access acl ingat kalau acl itu nama nama project ya berarti file tadi masuk ke sini dia ini dia ad users maksudnya ke situ nah tampilannya seperti ini nah kalau udah begini baru siap dianalisis lebih lanjut di acl see that automatically anda bisa atur lebar kolomnya dan seterusnya ya sama seperti di excel gitu jadi software acl ini sebenarnya ada mirip-mirip excelnya ada mirip-mirip aksesnya jadi kombinasi excel dan akses itu deh softwarenya jadi kalau anda menguasai excel akses dengan baik ini lebih mudah dipaham ada teori database nya juga jadi itu sebabnya anda belajar dulu smdb gitu ya baru belajar ini oh di ed users you imported nah dari video tadi menjelaskan bagaimana cara mengimport membaca merinding merindahkan data delimited file ke software acl sehingga dia bisa rapi dan siap dianalisis bagaimana menganalisisnya belum sampai sini ada pertanyaan sampai sini selamat jenayah baiklah guys ada pertanyaan ada pertanyaan oke azhara aulia azhara Atau Malik Kamelia Malik Atau Azara yang mana yang nanya Suaranya terputus-putus Azara Oke Azara silahkan Suaranya terputus-putus Saya tidak bisa dengar Apa yang diomongin Coba diberesin dulu Gemah-gemahnya Ulangi lagi Mana Azara Yaudah yang lain dulu Sambil nunggu-nunggu Waktu kita jalan terus nih Argo-argometernya jalan terus Siapa yang mau nanya Sambil nunggu Ada yang mau nanya lagi Astrid Ini udah ikut voice Ikut apa ya Azara udah ikut voice-nya Astrid Udah langsung Tadi kan udah harus pencet Use first row as field name Kalau belum di pencet Berarti kan nanti File-nya Tidak sesuai Pak Cap Hapus Gimana Pencet apa tadi Banyak yang dipencet Pencet apa yang kamu masuk Tadi ada Oke Saya mundurin aja deh Biar jelas ya Nah ini ya Ini gak usah dipencet-pencet Yang ini Ini namanya Data definition wizard Dia langsung Kalau udah selesai Select data Dia langsung turun ke bawah Identify property Terus turun Terus otomatis Nah yang anda pencet Justru ini Yang bulat ini Ini gak simbolnya jelas nih Kalau ada simbol bulat Itu harus Dia menunggu Kita memilih Yang ini atau yang ini Jadi bulat 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 seperti ini Itu artinya memilih Ini atau ini Baru dipencet Ya Zahra ya Nah Terus apa lagi Pencet-pencetnya Nah yang ini juga ada bulat-bulat Hanya satu Kalau bulat-bulat itu Hanya satu Dari sekian banyak Jadi memilih Pencet Oke Mana lagi Pencet-pencet berikutnya Nah yang ini Kotak Nah kalau kotak Bisa lebih dari satu Dipilihnya Ya Kalau anda gak milih Use first row As field name Maka Judul-judul kolomnya Hilang Yang ada field 1 Field 2 Jadi gak jelas Apa itu field 4 Yang gak jelas Nah jadi ini harus anda klik juga Boleh gak klik ini Klik ini dua-dua Boleh Kalau kotak itu boleh dua Kalau memang diperlukan Threat consecutive Qualify as one Nah boleh Udah Kemudian Field separator Koma Sebenarnya dia udah Tau koma Tapi untuk mempertegas Pilih koma Nah yang ini Kenapa kok Komanya gak Terpisah ke Kolom yang berbeda Karena ini Dalam satu Tanda petik Jones Koma Lisa R Dalam tanda Petik Jadi ini Dianggap satu Satu field Udah Jelas Azara Kasih mau pencet Pencet lagi Bukan Maksudnya Kalau Kita kan nge-insert Tapi ada yang salah Gitu Cara ngehapus Si insertannya Gimana gitu Insert disini Data ini Insert data ini Ini pak yang di Nomor 1 2 3 4 5 6 Kalau misalkan Ada data yang salah Itu Cara ngehapusnya Gimana ya pak Itu dari Aslinya disana Iya Datanya Iya data aslinya Yang dihapus Yang tadi Yang awal tadi Jadi Kita Apa namanya Ini data yang ada disini Kalau kita mau Hapus Mau kita tambahkan Bukan di Ini disini Bukan di ACL Nama ini tinggal dihapus Hapus Disorot Ada kursornya Hapus Tambahin Jadi bedain Antara data input Dengan data Audit Ini data Data input nih Bagian dari data input Bisa anda tambahin Sebenarnya Ini otomatis Dari Status-status Yang diberikan oleh Admin Kepada pemakai Dikumpulkan Secara otomatis Kedalam log Namanya Log itu Menghasilkan file Seperti ini Tapi karena ini Bentuknya Notepad Ini kan notepad Ini bisa dihapus Tambahinnya Tambah Hapus Bisa Jadi bukan disini Disini Gak boleh Ini gak boleh diapa-apain lagi Masa mau di audit Dihapus-hapus Gak boleh dong Nanti Audit kan gak boleh Mengubah data Audit hanya Memeriksa data Kalau mengubah Sebelum Sebelum di audit Sebelum masuk ke ACL Itu ya Azara ya Oke Udah Satu video Sudah selesai Itu tentang Jadi apapun Nanti bentuk Filenya Kalau dia Delimited file Seperti itulah Cara mengubahnya Sehingga bisa dibaca Dan dianalisis Oleh software ACL Itu poinnya Apa itu delimited? File File yang berisi Data-data text Tapi data textnya Mirip seperti database Ada recordnya Ada fieldnya Dipisahkan oleh koma Koma Atau titik koma Dimana aja data itu Kita temukan Nah kalau di Teknis IT Itu orang-orang Ya Memanage Jaringan Pemakai jaringan Tapi kalau di akutansi Ya di surat-surat Bisa juga di mailmars Oke Oke ya Clear? Mana Brigita? Udah mandi belum dia? Nah nampaknya Udah lah ya Brigita ada pertanyaan? Hah? Belum Pak Ada pertanyaan Sudah mandi Pak Udah mandi Sobatmu kenapa Nggak datang sobatmu? Ibunya sakit Ya udah Nggak apa-apa Nah sekarang Kita lanjutkan Ke file ya Ya udah Tadi udah ngirim Surat ya Sekarang bagaimana Kita membaca data Dari Oracle Oracle Dengan data Delimited Beda lagi Oracle itu Database besar Software Oracle itu Software database Yang Mencakup Suatu organisasi Besar Polban aja Nggak pake Oracle Bank Misalnya Pesan-pesan besar ya Nah Oracle itu Mirip dengan SAP yang kemarin ya Jadi ada Oracle Ada SAP Gimana caranya Nah ini dia Tapi saya nutup jendela dulu Bentar ya Lagi hujan Oke Sekarang kita Bahas video ini Caranya gampang Pendek-pendek aja Gitu ya Jadi Cara seperti ini Kan tinggal dilihat Praktekan Selesai gitu Selama Anda Mempraktekan yang benar Pasti jalan Jadi kalau Langkahnya salah ya Error dia Hi guys Nah Itulah Bagusnya Demonstration Concept Cepat gitu Jadi banyak sekali Praktek-praktek Di software Yang sebenarnya Nggak perlu Diajarkan di kampus Yang diajarkan di kampus Itu hanya Studi kasus Buat Aplikasi Seperti Ya Aplikasi ya Buat aplikasi Logika-logika Algoritma Yang berat-berat Yang ringan-ringan Kerjakan sendiri Kalau di ITB Kalau Anda lihat di ITB Mereka nggak pernah Diajarin Dari langkah ke langkah Di lab Awal masuk lab Apa tujuan Belajar lab ini Anda harus bisa Apa-apa Terus kasih softwarenya Kasih bukunya Terus mereka Praktek sendiri Nanti dikasih tugas Nah tugasnya Didiskusikan Jadi anak-anak ITB Belajar praktek Komputernya Jauh lebih mendalam Dari Kita-kita di polban Tanpa Dia harus Rutin Datang ke lab Tapi syaratnya Anak-anak ITB Harus pinter-pinter Kalian kan Setengah ITB Setengah pinter Harusnya bisa Kayak gitu Ini nggak Kalau nggak ke lab Nggak praktek Namanya Terus di lab Ngapain Ngidupin komputer Colok-colok kabel Ngetik data Data odol Diketik Habis waktunya Satu jam Ngetik data Setelah itu Jelas-jelasin dikit Sudah pulang Itu saya nggak perlu Di kampus Itu di rumahnya Tapi kalau saya ngomong gitu Dosen-dosen Muda itu Marah-marah Apa nggak bisa Apa Kalau praktek Harus Praktek Itu zaman dulu Harus Ya oke Praktek saya setuju Tapi praktek kan nggak Mesti harus di lab Anda sekarang udah praktek Semua punya laptop Oke Kembali ke laptop Sekarang kita lihat Videonya ya Oke Anda tahu nggak Apa itu oracle Jangan-jangan nggak tahu Lagi oracle atau apa Coba saya tanya dulu Ke yang Males-males bertanya ya Alia Nur Arifah Mana Hadir pak Hadir Mana orangnya Coba lihat dulu wajahnya Oke Apa ini maksud oracle Apa bedanya Apa persamaan oracle Dengan microsoft access Ada persamaannya Persamaannya Sama-sama software Untuk membuat Dan mengelola Database Database Bedanya Kalau akses untuk Single user Komputernya Satu aja Kalau Oracle Untuk seluruh komputer Yang ada di Polban Yang ada di Bank Yang ada di Perusahaan Jadi dia harus Berbasis Internet Bukan lagi LAN LAN itu kan Lokal area network ya Jadi berbasis network Tapi internet Ya itu berpengaruh Kalau cepatan internetnya Lelet ya Nggak bisa Anda ngambil uang Di ATM itu kan Pakai oreka Di baliknya itu Jadi database Yang besar Nah Biasanya disimpannya Di server Di suatu Komputer induk Yang disebut dengan server Nah Gimana caranya Kalau itu Mau kita Audit Pakai ACL Nah Begini caranya ya Dengerin baik-baik Nanti saya Jelaskan Bagian-bagian tertentu Atau Anda boleh Nanya Kalau ada yang Nggak jelas Nah Sama aja Jadi Kalau kita Mau mengaudit Data dari Oracle Data itu Itu harus kita Import Kita reading Ke ACL Caranya sedikit Berbeda Hampir sama Dengan cara tadi Cara membaca Dari Excel Access Delimited Tapi ada bedanya Dikit Ini kan yang tadi ya Kembali ke tadi ya Jadi ini tinggal Dia hapus aja Nah Kalau kita Kalau cara Membaca data Oracle itu Dibaca data Oracle itu Kemudian data itu Disatukan Digabung ke Project Data Access Dot dot ACL Yaudah ini buka aja Nanti dia nambah Jadi ada Ada user Ada nanti Oracle Dan seterusnya Tali 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 Created Project Dari data Data Ases Jadi Di projek Ini Saya Bukan Nah Karena bukan Membuat Project Baru Jadi digabung Ke sini Kita Cukup Memilih Menu Data External Data Datanya Dari Mana Ini Menu Data Ini Segala Berhubungan Data Extract Data Export Ke Aplikasi Lain Report Join Table Verify Set Ini Yang paling Banyak External Untuk Latab Awal Ini Bedanya Disini Bukan Di Disk Karena Data Oracle Nggak Muat Disimpan Di Laptop PC Disimpan Di Server ODBC Istilahnya Kalau Server Yang Menyimpan Database Besar Besar Itu Direktly So We Go To External Data So This Time We Going Use ODBC ODBC Means Open Database Connectivity Pokoknya Ingat Aja ODBC Itu Tempat Database Disimpan Di Server Database Besar Soal Apa Itu Open Itu Nanti Aja Teori Cari Aja Teorinya Di Google And It Is Through This Platform ACL Can Actually Connect To Database Platforms You Know Of Other Applications So I'm Going To Click On ODBC Click Yes Nah Kalau ODBC Tuh Lain kan Tampilannya Dia Nanya Mesin Data Sourcenya Apa Jadi Server Itu Ada Namanya Jadi Kalau Di Perusahaan Ada Satu Server Yaudah Satu Aja Tapi Biasanya Perusahaan Servernya Banyak Server Induk Server Cabang Server Jadi Ada Nama 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 Server Servernya DSN Name So You Go to Machine Data Source Jadi Ini Komputer Server Satu Dua Tiga Gitu Seperti Komputer Nyimpen Data Komputer A Komputer B Dan Dan Ada 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 Microsoft Access Itu Nah Kita Pilih Oracle Connection Yang Ini Oracle Data Source Connection That Has Been Created On This System Which Is What I Going Use Jadi Sebenarnya Sudah Disiapin Juga Di Perusahaan Contoh Ini Oracle Yang Disiapkan Untuk KCL Tapi Belum Dibaca Gitu Connect Oracle KCL Oh For You To Understand How To Set Data Sources Oracle Data Sources Very Well I Will Refer You To Another Advanced ECL Course Setelah Ini Tapi Ini Banyak Ini Banyak Mungkin Sampai Akhir Semester Tidak Selesai Video Banyak Anda Bisa Lanjutin Kursus Ini Anda Cari Di Udemy Judulnya ACL For Audit Data Analysis And Visualization Ini Ini adalah Tingkat Intermediate Video Yang Saya Pakai Tingkat Beginner Nah Kalau Anda Tertarik Memperdalamnya Belajar Sendiri Di Udemy Maksudnya Belajar Melalui Si Samuel Tapi Di Kursus Yang Berbeda Ini Nanti Ada Certificat Segala Macemnya Lebih Lengkap Sampai Intermediate Saya Kira Cukup Untuk Menambah Skill Dan Ini Murah Kursus Ini Kalau Dia Lagi Diskon Itu Hanya 129 Dan Anda Bisa Berulang Belajar Disini Tanpa Ada Batas Waktu Jadi Keisha Belajar Dapat Fika Nanti Kapan Kapan Dia Mau Ngelamar Kemana Dia Belajar Lagi Masih Bisa Mengakses Jadi Seumur Hidup Bahkan Bisa Dipakai Untuk Ngajar Sekarang Awalnya Saya Kursus Disitu Terus Saya Pakai Untuk Ngajar Asal Disebut Sumbernya Makanya Berkali Saya Sebut Udemy Karena Itu Menghargai Mereka Yang Membuat Ini Kursus Namanya Udemy .com Orang Yang Membuatnya Namanya Samuel For Beginner Nah Ini Tingkat Advant Studi Kasus Yang Yang Paling Bagus Penggajian Jadi Lengkap Penggajian Disini Jadi Artinya Kalau Anda Mau Audit Penggajian Lengkap Atau Tugas Akhir Sudah 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 Audit Sistem Formasi Penggajian Dengan Software ACR Sudah Ada Bahannya Disini Oke Lanjut That I Created Or That I Publish So I Want To Advise That You Enroll For That Course So Just Go To Demi Market Place And Search For ECL For Audit Data Analysis And Visualizations So But Now Let Me Just Show You How To Go Through It In A Simple Way So I Going To Click On That So You Nanti Keluar Kotak Dialog Namanya In Simple Way So I Going To Click On That In Kotak Dialog tim audit, ngirim surat ke admin saya perlu membaca data tertentu dari server Anda, tolong diberikan username password ada surat menyuratnya that's connection so once I click on it, you know I'm going to specify the service name service name is one of the parameters that you need to specify before you can use an Oracle client like ACL to connect Oracle database so in this scenario the service name is XE okay, namanya XE XE apapun bisa namanya, ini kebetulan yang diskenaryokan disini namanya itu then the username that I can use to unlock or access to HR schema nah, jadi data yang Anda mau audit itu data sumber daya manusia data kepegawaian di perusahaan tersebut yang disimpan di server dengan menggunakan Oracle itu kita mau periksa kita audit is HR then the password is also HR you know for for you to understand this better please enroll you know for the course that I actually told you about earlier so once you have done that you click okay so trying to access data nah, keluarlah seperti ini nah so automatically we have XE connected you know to the Oracle database so we are looking at the tables under the HR schema nah kan banyak tuh banyak tuh table-table table tuh object table sama kayak jadi di Oracle juga ada iskila object table sama pendata tuh banyak tuh jadi tidak hanya sumber daya manusia aja macam-macam tapi yang kita pilih adalah yang sumber daya manusia aja oh we are looking at kita pilih database linknya adalah HR jadi di perusahaan ini database tuh dibagi-bagi gitu ya kalau yang HR kasih HR yang produksi kelamanya yang HR aja kita pilih nah maka jadi database itu pemiliknya adalah departemen sumber daya manusia table-nya ada table country departemen employee job history location dan seterusnya jadi charles schema table so we can see all the tables there we have country department employees jobs job history locations regions and all the likes so I'm going to check this you know it is good idea to check this in case you want to download nah kalau anda mau download misalnya anda bisa ngitung-ngitung dulu estimasi file-nya berapa banyak tapi kalau anda merasa gak ada masalah hard disk external karena hard disk external ada yang sampai 20 terabyte ya jadi ini hampir gak ada masalah tapi kalau terbatas ya anda harus estimate cukup gak a large volume of data from the Oracle database the essence of unchecking this is such that you know this year we don't waste time trying to estimate the file size so I'm just going to show you how to download you know only one table which is nah disini kita kasusnya adalah satu table aja bukan semuanya jadi audit sederhana ya yaitu employees aja contohnya misalnya itu the employees table so by the time I select that I click next then you click ok then gonna type employee then dot fil jangan lupa ya jadi setiap mau diubah harus ke fil atau fill namanya terserah you know and click save please take note that every ACL jadi data yang di server tadi dibaca dikopikan ke folder ACL 105 foundation tapi dengan nama employee karena kita hanya milih data employee tadi di sana oh table you know always has dot fil extension so that is the essence of selecting dot fil in this project so I click save so automatically you have all the fields populated nah ini dia fieldnya field name yang kalau kita kita anda harus ngerti database ya saya gak jelasin lagi database teranggung the field ya jadi field name fieldnya employee number nama pertama terakhir email dan seterusnya kan kita ngambil table walaupun namanya kita rubah sama aja kalau kita ngopi kan bisa kita rubah namanya so if I don't want to select or the fields available itu arti yang ada di server di file HR employee tapi yang kita perlukan mungkin gak semuanya to select kalau kalau semuanya boleh enggak juga kan bisa kita enggak perlu mengaudit nomor telpon misalnya enggak perlu mengaudit alamat email tapi yang lainnya perlu makanya kita select just you know click on the ones that I want to you know select you know it's optional so you can clear all again and add all so in this example I actually want to you know download all the fields so click next and automatically you have the masuk dia ke ACL jadi data dari server sekarang sudah masuk ke software ACL seperti ini kenapa kok 107 record nah kan banyak datanya ya mungkin data aslinya 107 record atau tadi kita batasi ada tadi pembatasannya berapa record tadi and hard all so in this example I actually want to you know download all the fields so click next and automatically you have jadi dalam kita memilih data dari server kita harus mengitung kapasitas harddisk kita tujuan audit kita itu memeriksa apa jadi jangan semua data kita masukin nanti gak muat harddisk kan tadi harddisk nya besar ya besar tapi datanya banyak lagi gitu nah itulah perlunya membuat audit program jadi biar jelas tujuannya apa sehingga data-data yang kita masukkan yang memang diperlukan saja employee id nama email kayaknya gak penting mungkin alamat telepon mungkin nomor telepon mungkin sebuahnya bisa dipilih pilih yang jelas ada 107 record ya file employee yang diambil dari oracle dan dia masuk ke project data access acl project project apa aja boleh misalnya project UAS tapi ini bisa macam-macam disini nah ini dia employee yang hitam ini adalah yang sedang dibuka gak bisa dibuka sekaligus semua jadi gantian nah terus mau diapain setelah ini nah itu nanti cerita berikutnya employee employee tabu download dan sekarang pertanyaan tadi saya tanya lagi tuh ke mana sih Alia tadi Alia tadi kamu jawab apa Alia kayaknya kamu senyum-senyum doang gak jawab apa mana Alia nah sekarang saya nanya ke Alia bolehkah data ini kita edit kalau di edit gimana pak yang tampil di layar boleh gak di edit gak boleh pak gak boleh kalau anda mau ngeditnya bukan disini di edit di server sana mungkin ada prosedur untuk mengedit data dan sebagainya kalau data salah tapi pada saat kita mengaudit gak boleh di edit edit datanya kan objektivitas ya nah jadi itu sebabnya dia bentuknya read only ini read only gak bisa diapur gak bisa diapapain hanya bisa dibaca saja gitu itu kan prinsip audit kan oke ya oke langkah-langkahnya ya mungkin gak bisa diingat tapi dimengerti beda ya kita gak ingat tapi kita ngerti tinggal kita lihat berapa kali kita langsung ingat ada yang mau ditanya tentang ini kalau gak ada saya masuk ke saya bahas video ketiga terakhir jadi tiap pertemuan ada tiga video jadi ini baru sampai bagaimana membaca data dari oracle satu table kebetulan dia cuma 147 karyawan disitu nah ini nanti diolah lebih lanjut belum kelihatan disini ada yang bertanya kalau gak ada oke ya sudah kalau gak ada oke oke alianur oke alianur mau nanya apa saya fatima pak izin bertanya ime ya ime mau nanya apa kan tadi sempat dibahas ya pak yang tadi odbc tempat penyimpanan database di server nah itu kan misalkan kalau misalkan servernya tuh memungkinkan diretas nih karena perusahaan besar nah itu tuh buat mengantisipasinya database itu kayak gimana ya pak itu bukan urusan auditor itu urusan manager ti khususnya security engineer jadi supaya gak diretas gimana biasanya mereka membuat backup jadi database itu ada backup misalnya ini ini sekedar pengetahuan tambahan aja tapi sebenarnya di luar konteks jadi misalnya bank jabar gitu dia punya server di jalan naripan sana dia punya backup backupnya itu misalnya di tasik tiap hari dia kopikan backupnya kesana nah jadi kalau nanti yang sumber utamanya jalan naripan kena hacking backupnya masih ada itu satu cara kedua adalah mereka membangun security namanya IT security gitu jadi setiap ada hacker masuk ada firewallnya ada penjaganya ada program-program antinya itu sangat teknikal ya gitu jadi dilawan gitu seperti polisi dengan penjahat gitu dilawan gitu nanti kalau kalah ya jebol tapi masih ada backupnya jadi bisa di backup dilindungi secara manajemen itu dengan buat backup di tasik sana bisa juga dilawan secara teknikal dua-duanya Imeh sudah jelas Imeh sudah jelas Pak ya si Imeh sudah modern dia nanyanya yang jauh-jauh gak ada hubungan dengan pelajaran auditor tidak bukan manager ingat auditor bukan manager bukan management jadi auditor tidak mengatur auditor bukan konsultan jadi auditor tidak memberi saran auditor hanya memeriksa dan menilai auditor itu penilai jadi kalau ada masalah ya manajemen mereka kita kasih kita kasih saran kita kasih laporan yang mereka nyelesaikan gitu ya satu lagi video terakhir video biar gak tanggung ya video terakhirnya adalah 1 2 3 tadi membaca nah ini dia baru baru hitung hitungan dikit ya mudah-mudahan anda cepat ngerti lah gitu ya lebih cepat lebih baik kata Yusuf kalah kan lebih cepat lebih baik nah ini saya buat yang ketujuh videonya ini banyak nih sebenarnya anda gak usah ada videonya anda lihat aja rekaman ini kan udah cukup oke nah sekarang kita masuk ke modul expression nah ini baru agak tergambar dikit tadi tuh baru pendahuluan-pendahuluan aja tuh hai guys nah ini 9 menit cukup lah ya oke ini terakhir nih Larasati apa yang kelihatan di layar ada modul 3 expression 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 itu rumus rumus ya nah ini yang baru kelihatan terbayang gitu tadi masih samar-sama bagaimana cara kita menggunakan intruksi ACL dan ekspresinya so what are expressions expressions apa itu expression A tambah B sama dengan 7 benar apa salah Jihan benar apa salah Jihan A tambah B sama dengan 7 bisa benar bisa salah tergantung nilai A dan B kalau A nya 4 B nya 3 ya benar 7 nah jadi A dan B ini namanya variable jadi ada 3 ilmu yang Anda harus pelajari kalau mau menggunakan ACL memahami excel udah memahami dasar-dasar database udah kemudian dasar-dasar pemrograman nah ini yang belum ini yang tugas saya agak repot disini variable variable itu adalah sesuatu yang dipakai di dalam rumus tapi nilainya berubah-ubah A tambah B sama dengan 7 benar kalau A nya 5 B nya 2 benar juga kalau A nya 4 B nya 3 nah berarti kan nilai A dan B nya berubah-ubah itu variable tapi angka angka itu namanya konstanta ingat dulu waktu SMA belajar matematik siapa yang matematiknya paling jelek disini selain Larasati siapa ada gak nah ya konstanta dengan variable ya misalnya gini sewa buku sehari 1000 itu 1000 itu konstanta tiap hari gak berubah 1000 tapi jumlah buku yang disewa berbeda-beda tiap orang tiap orang itu variable orang itu variable kan orang beda-beda menjem bukunya ada yang 1, 2, 3 paham itu ya kalau gak yaudah belajar sendiri nah filters are one of the tools in ACL that are used to create expression jadi filter salah satu yang digunakan dalam expression expression itu rumus gitu lah gampangnya filter help to create a subset of data it also query data an expression nah ekspresi adalah rumus yang nilainya benar atau salah ya rumus yang nilainya benar atau salah jadi misalnya gini jika nilai besar dari 60 maka lulus kalau tidak gagal mana ekspresinya ekspresinya adalah nilai besar dari 60 itu ekspresi nilai besar dari 60 itu namanya ekspresi rumus kenapa karena nilai besar dari 60 nilainya bisa benar bisa salah kalau Anissa Fitriani nilainya 50 tentu saja nilai besar dari 60 salah jadi dia gagal nampilkan kata-kata gagal tapi kalau Jihan nilainya 90 benar jadi ekspresi ini nilainya bisa benar bisa salah jadi suatu rumus yang punya nilai benar atau salah itulah yang disebut dengan ekspresi that evaluate to true or false jadi dia punya nilai benar atau salah nah ekspresi itu pasti menggunakan simbol logika atau aritmetik contoh seperti if yang saya buat ini tadi dia menggunakan simbol lebih besar lebih kecil jadi semua simbol-simbol operator logika operator matematik bisa dipakai lebih besar lebih kecil sama dengan tidak sama and or gitu ya contoh jika A sama dengan 2 B sama dengan 5 maka A tambah B sama dengan 7 A tambah B ini adalah expression dia benar tapi kalau A tambah B sama dengan 9 itu salah karena A nya 2 B nya kecuali kalau A dan B nya berubah sampai sini cukup dipahami oke lah ya kita lanjutkan dulu statement statement that evaluates to true or false an expression can either be logical or arithmetic so when you look at statement like this A plus B ini adalah statement aritmetik A tambah B sama dengan 7 ini aritmetik hitung-hitungan aritmetik itu itu hitung-hitungan tambah kali kurang bagi kalau lebih besar lebih kecil itu logika makanya fungsi if itu gak bisa jalan kalau gak ada lebih besar lebih kecil dan terusnya karena dia fungsi logika equals for 7 is an example of an expression so what we are trying to say here is that if A equals to 2 and B equals to 5 then A plus B equals to 7 actually evaluates to true but if we say A plus B equals to 9 that statement is actually false so how do we make use of jadi di dalam ekspresi di dalam rumus ada ekspresi ya ekspresi itu bisa berbentuk logika misalnya lebih besar lebih kecil biasanya pakai if bisa berbentuk aritmetik tambah kali kurang bagi nah gitu expression is in his yeah um jz tool in asia called filters that we can use to create expressions and filters are also used to create a subset of data it acts like a query just like an excel filter filters filters maksudnya filters ya jadi dialek mereka itu filters maksudnya filters so let's take for example you have access you know to the transactions of the company in a month and your boss wants you ada transaksi di satu perusahaan dalam satu bulan bos anda ingin to pull out transactions from hundred thousand and above nah ingin melihat transaksi yang di atas seratus dolar so what filter we do for you is that nah apa filternya gimana untuk menampilkannya akan pasti pakai ini expression expression logika ini ingat it's going to use that threshold you know and go through all the transactions for the month bring out all the instances where the transaction amount is greater than hundred thousand so I quickly take you to the ACL environment and show you untuk menjawab pertanyaan itu bisa pakai Excel bisa juga pakai ACL jadi ACL itu yang di awal operational data bagaimana coba tampilkan transaksi di atas 200 dolar yang terjadi selama satu bulan pakai ACL aja bisa ACL kan banyak plus plusnya gitu ya Excel juga ada plus plusnya jadi saling melengkapi lah tapi disini kita bicara ACL how to use filters bagaimana cara kita menggunakan fitur tersebut nah ini contohnya ini ya jadi tampilkan disini so still using our data access project we are going to be working with the credit card metas contohnya kita misalnya punya credit card metapol cukup jelas kan ini data apa penggunaan kartu kredit dari karyawan yang memasarkan produk perusahaan jadi dia boleh pakai kartu kredit lalu bank mengirimkan catatannya nah catatannya itu kita audit apakah ada ketidakberesan dalam penggunaan kartu kredit misalnya berlebihan atau apa gitu ya oh oh cibu so when you look at this table so for example I want to see cards with the credit limit of you know 5,000 and above kita pingin menampilkan kartu kredit yang batas kredit limit nya adalah di atas 5,000 dolar yang lainnya gak usah ditampilkan nah itu kan berarti kita harus menyaring filters nah kita membuat filters bagaimana perintahnya so you click on any one of the cells there then you right click filter jadi di ACL ada perintah filter klik kanan filter nah ini equal sama lebih dari kurang dari nah pilih go to quick filter you can see the filter we're talking about so if I say greater than or equals to nah nanti disini ada baris instruksinya baris expressionnya baris tempat ekspresi dari rumus itu nah ini dia karena kita pilih disini ini kita pilih sembarang aja boleh kredit limit boleh yang mana aja gak mesti harus angka 6,000 supaya judul kredit lim muncul langsung besar dari 6,000 karena tadi kita pilih filternya tadi saya ulangin ya ini dari mana aja boleh baris mana aja asal di kolom kredit limit karena tujuan kita adalah menyaring supaya yang tampil adalah yang kredit limitnya di atas 5,000 do I agree about it klik kanan sebenarnya bisa juga dari sini jadi ada dua cara ini cara yang paling praktis klik kanan quick filter namanya quick filter jadi menyaring dengan cepat gitu ya so you click on any one of the cells there then you right click go to quick filter you can see the filter we're talking about so if I say greater than or equals to 5,000 you can see apa yang anda lihat di sini tidak ada satupun di bawah berapa 5,000 ya 6,000 ya di bawah 6,000 gak ada otomati dia tersaring nah jadi ini namanya expression tujuhannya macam-macam salah satunya tujuan untuk menyaring supaya data kan kalau kita mengaudit terlalu banyak data kan gak fokus jadi kadang-kadang kita perlu nampilkan banyak kemudian kita saring-saring-saring-saring sesuai dengan tujuan audit kita nah tadi perintah filter menjadi penting di sini 6,000 no because this statement evalu bayang ya ada 200 record kalau ada 200.000 record gitu kami tersaring disaring dulu kan gak mungkin kita harus ngeliat semuanya true what filter is gonna do for us is to return every card that has a credit limit of more than 6,000 so I can also choose to change this to 5,000 setelah expression yang udah tertulis disini anda ubah-ubah aja 5,000 jadi kurang 5,000 bisa gak pak saya nulis langsung expression bisa tulis rumus langsung disini kalau anda ingat kalau cara tadi kan kita gak usah ingat detail kita klik kanan aja langsung gitu dan kom ya ada simbol-simbol set filter disini bisa dipakai juga mirip sama dengan ini klik ini dia muncul disini sama jadi bisa dari sini bisa dari sini bisa dari sini set filter so the moment I click on set filter you know it changes the changes the credit limit from 5,000 you know and above so that is that I can come here and remove filter another way of using filter is using it to join two logical expressions together so let's say for example I want to see all the cards that has credit limit between 5,000 and 10,000 how do I agree about it so this is how you are good nah kalau antara misalnya lebih dari 5,000 tapi di bawah 10,000 nah itu kita menggunakan logika operator logika masih ingat operator logika lupa waktu belajar SMA operator logika boolean namanya and or not itu bisa dipakai you know you know use the filter so on this particular credit limit column just make sure you select two amount that different then you right click harus dua angka gitu tinggal anda pilih quick filter nanti anda perbeki kalau angkanya enggak pas between so automatically you have between yeah so if I click between nah between perintahnya dalam kurung credit limit yang ini nah ini minimal besar dari kurang dari nah kalau ininya enggak pas tinggal diganti aja disini ya misalnya oh bukan ini angka yang lain ganti aja disini tapi rumusnya udah muncul ekspresinya sudah muncul you know it's showing me that these cards have credit limit between 6900 and 7200 so if I want to change that to 510 jadi bisa pakai N bisa juga enggak usah pakai N pakai between aja otomatis kan udah ada N ya di dalam nya lebih simple ini kan dipakai juga di microsoft access jadi kalau anda udah belajar itu mirip-mirip nya banyak gitu 5000 5000 is gonna be the lower band 5000 then the upper band is gonna be 10 thousand 1000 ada ada ubah-ubah aja ini akan nyesuaikan enter you see that so it does increase the number of records so when you look at this data critically jadi ingat ya ini adalah cara untuk memfilter data yang banyak tadi supaya lebih fokus sesuai dengan tujuan audit nya caranya adalah menggunakan bermacam-macam perintah quick filter filter ya the between dan sebagainya tadi you see that these are cards that have credit limit between 5000 and 10,000 all right guys so we can remove this filter before we do that let's try count the records so when we count the records we can see we have 166 of them out of 200 so if I remove this filter you remove tinggal klik hilang rumusnya buat lagi yang baru ini salah satu cara bukan satu-satunya cara terus begini gitu then it takes us back to the original true on red records I can also do filter on dates let's take for example I want to see all the cards that has an expiry date between January 2004 nah kita pengen tahu kartu kredit yang akan expire antara Januari sampai bulan April tahun 2004 misalnya ini kan data data 2004 datanya banyak kan susah nyeriknya pakai mata gitu kan susah and March 2004 aduh March Januari sampai March so first and four more these are to do it you do nah karena ada dua tanggal kan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini expired date ya yang nanti dia akan berakhir kartu kredit anda pilih aja dua angka seperti tadi caranya dua angka dipancing dulu gitu make sure you select different date go to quick filter between nah between keluar ini baru anda rapikan nah cara menulis tanggalnya yang perlu diperhatikan di ACL nulis tanggal itu adalah tahun empat angka bulan dua angka tanggal dua angka 2004 03 01 dijadikan angka yaudah ini tinggal anda ubah aja jangan lupa ya 2004 tahun 03 bulan 01 tanggal 02 13 ini what it is giving us is that we have 1st of March 2004 and he's showing us the cuts that we expired between 1st of March 2004 and 1st of October 2004 but we want 1st of january 2004 and 1st i mean 31st of march 2004 so we are going to change the date range to 01 01 then you know because the format is yymmdd this is going to be 01 as well then we can change this too okay supaya ada interaktif dina rachmania mana dina rachmania iya pak perintah apa yang digunakan di filter untuk mencari tanggal kartu kredit yang akan berakhir di bulan Juli 2004 perintah apa yang dipakai untuk mencari dari data-data kartu kredit sebanyak ini yang akan expire atau berakhir di bulan Juli 2004 siapa yang bisa jawab kalau between kan antara tanggal sekian sampai tanggal sekian tapi kalau nggak pakai antara satu tanggal aja bulan Juli 2004 jadi bisa tanggal 1 Juli 5 Juli 20 Juli pokoknya bulan Juli gimana caranya di mana Fadila di beda gimana caranya dimodifikasi gimana caranya gimana nulisnya yang lengkap itu di layar anda bisa lihat di layar kalau anda memperhatikan pasti bisa, tapi kalau sambil main-main hp ya gak bisa coba ini kan ada yang ada di sini di baris filter ini expired death 2004 0701 berarti yang kadar luar set tanggal 1 Juli tanggal 10 Juli enggak dong enggak terdeteksi berarti between pakai between pakai between sama cuma disini tanggal berapa tanggal 1 itu jadi bulan 7 disini 31 dapat semua gitu ya jadi cukup jelas ya jadi satu saat data yang kita mau paste itu banyak sekali udah kita kurangi kita ambil satu file aja file SDM tapi masih banyak juga ya maka perlu kita adakan filter sementara namanya quick filter filter sementara karena kalau ini di klik yang merah ini di normal lagi cari lagi gitu jadi gak mungkin kita memeriksa data dalam jumlah yang banyak sekaligus pasti yang dikit-dikit dulu yang fokus-fokus tertentu dulu itulah gunanya filter bisa berdasarkan angka tadi ya kredit limit biasanya gitu ya atau tanggal atau nilai uang yang biaya administrasinya di atas 50 dolar misalnya atau saldonya yang kurang dari 100 dolar karena gak cukup untuk bulan berikutnya misalnya kita harus kontrol itu nah jadi kalau data-data ini dipakai untuk mengontrol supaya operasional kegiatan perusahaan sehari-hari tidak terganggu itulah yang namanya fungsi ACL sebagai operasional data tapi kalau kita menggunakan ini untuk mencari sesuatu yang janggal dan sebagainya nah itu yang disebut dengan audit investigasi jadi fungsi ACL sebagai audit alat audit investigasi jadi tujuannya memang beda-beda itu ya mau apa dulu mau yang mana gitu oke lanjut dikit lagi sekian berumur the first of March 2004 2004 jadi jika saya datang di sini dan mengekalkan rekod hanya 24 dalam nombor jadi guys ini adalah nombor jadi yang memenuhi syarat filter masih tanda tanya kelihatan aja disini nah kita munculkan angka ini 31 March 2004 jadi jika saya datang di sini jadi berapa rekod yang memenuhi syarat ini nah ini kan masih tanda tanya kita pilih count saya ulangin lagi pilih count 31st of March 2004 jadi jika saya datang di sini pilih count dari sini bisa ini count ya oke angkanya keluar angkanya keluar dari 24 ya hanya 24 data dari 200 data yang menuhi syarat ini expired date ini cut they are just 24 in number so guys this is the way we normally use filters in acl environment so right away i'm gonna give okay kalau mau dinormalkan lagi buang filter filter dibuang klik yang merah ini be an assignment and you are gonna be working on the ad user table that we have imported into acl environment so i want you to you know use filter to bring out all the users bring out all user create between nah jadi tampilkan semua user yang dibuat aktif aktif usernya antara januari sampai may 2002 nih dipakai tanggal ini di saring ya nah itu itu tugas anda jadi tugas anda adalah mengulangin kembali semua video-video yang saya tampilkan kemudian mengerjakan yang ada warna-warna biru ini adalah PL filter user that their account has been nah kemudian itu kemudian dari yang januari yang may ini kan semuanya ini januari tapi yang disable aja jadi yang true saja ini kan false false berarti kan gak gak disable jadi oke yang true aja nah nanti gimana tampilannya gimana nah sementara kalau anda gak bingung tampilannya mau diapain anda foto aja masukkan ke word selesai kirim pakai email sebagai tugas nanti saya jelaskan di grup tugasnya seperti apa lebih detail tapi kalau anda bisa mindainnya ke report itu lebih bagus kan kita belum belajar tentang report nah jadi dua minggu sekali anda akan mengerjakan tugas-tugas ini jadi ada enam video anda kerjakan dua minggu sekali kan tiap tiap minggu enam dua belas video tiap dua belas video anda buat tugas nah tentu anda baca dulu tugasnya itu apa gak semua gak semua dua belas video anda kerjain anda liarnya dulu tugasnya ini udah kerjakan salah satunya ini tampilkan seperti ini dari data active direct user tapi yang januari may 2002 yang dibuat username-nya dibuat dan yang statusnya disable udah gak aktif lagi jadi cara belajarannya adalah belajar praktek mandiri boleh berdiskusi sama teman boleh tapi ngerjainnya tidak boleh copy paste gitu ya itu cara prakteknya jadi anda praktek sendiri waktunya lebih banyak gak mengganggu jam kuliah gitu ya nah maka nanti begitu UAS gampang ngerjainnya soalnya jadi gampang tapi bagi yang males nah selalu aja ada yang males ya dunia ini kan bukan surga begitu UAS bingung seribu kali bingung dia gak tau apa yang mau dia lakukan klik sana error ya karena dia gak belajar dia baru belajar pada saat UAS yaudah yang kayak gitu gitu itulah yang jadi nilai-nilai jelek di kelas tuh kayak gitu gak mau ngikutin petunjuk ya petunjuk dosen petunjuknya struktur nah so that is one then another one is that I want you to bring out all users that their accounts you know are being disabled oke apa yang mau anda tanya sebelum kita tutup itulah materi hari ini sudah 6 video ya 2 minggu sekali 12 video nah jadi ini belajar cepat yang lelet-lelet ditinggal aja yang di belakang-belakang kerjanya main game barangkali ya tapi kayaknya enggak kalau saya lihat dari wajahnya serius-serius lah nah ini siapa ini si beri ini siapa Fadilah nah si Fadilah dia udah mulai stress baru baru 6 video dia udah stress gimana baru 6 video ada yang bertanya kalau enggak ada yaudah berakhir sudah itulah kira-kira pelan-pelan nanti akan kelihatan ACL seperti apa tadi itu baru salah satu fasilitas ACL 2 ya fasilitas reading import kemudian membaca data tadi fasilitas filter baru 2 masih banyak lain-lain ya tapi kalau anda nguasain ini anda akan punya nilai tambah ya D3 dengan citra rasa S1 Anissa ini D3 tapi seperti S1 perusahaan senang gaji dia 4 juta juga enggak apa-apa makanya D3 polban hampir enggak ada yang nganggur karena D3 dengan standar S1 jadinya bayar bayar gajinya murah tapi kemampuannya S1 gitu ya oke oke kita akhiri sampai disini sampai ketemu minggu depan nanti dalam berapa hari ini akan saya kirim softwarenya anda mulai oprek-oprek ya mulai di install dipelajari sampai video ke 6 tadi diulangin nanti kalau enggak ngerti juga baru didiskusikan dengan temennya temen sebelahnya Paramita Rusadi Fikria apa ini Fadila kalau enggak ngerti juga tanya ke YouTube Biasanya YouTube enggak lengkap tapi ada aja enggak ngerti juga baru nanya ke saya terakhir ya oke Putri ya nanya ke saya terakhir nanya dulu ke AA Putri kan punya si AA tuh jurusan komputer pasti dia enggak ngerti juga kalau dia enggak belajar bingung jangan dikira kalau orang komputer mengerti semua software yang ada di dunia ini ya banyak software yang dia enggak ngerti karena bukan bidangnya nah terakhir baru kita diskusi begitu belajarnya oke sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sampai ketemu